KPU Kabupaten Sukabumi bahas pelaksanaan repites bagi kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS, penyimpanan logistik di kecamatan, debat kandidat, hingga sosialisasi di tingkat desa bersama PJS Bupati Sukabumi, Ergani Muhammad, unsur TNI Polari dan unsur perangkat daerah di pendepo Sukabumi selasa 3 November 2020. Ketua KPU Kabupaten Sukabumi, Ferry Gustaman mengatakan, repites bagi KPPS merupakan amanat KPU, dalam hal ini ada 46.539 anggota KPPS yang harus dites cepat. Pelaksanaan repites sendiri direncanakan pada tanggal 24 November 2020 yang akan datang, hal itu setelah penetapan KPPS. PJS Bupati Sukabumi, Ergani Muhammad, mengatakan, Pemkap Sukabumi mendukung percepatan kinerja KPU supaya berjalan lancar. Di antaranya, berkaitan dengan pelaksanaan repites bagi petugas KPPS. Apalagi, dalam pelaksanaan pilkada kali ini harus memberikan rasa nyaman, baik kepada penyelenggara maupun pemilih. Selain itu, Pemda akan membantu sosialisasi terkait pelaksanaan pilkada pada 9 Desember mendatang. Hal itu akan menyebar sampai ke tingkat desa. Pemda ini menyampaikan ada 400 titik yang nanti akan memeriksa dari peteraan 46.540. Yang kedua, terkait dengan logistik, tapi juga seperti biasa ya, peran Pemda jelas dalam tahun 10 tahun 2016 itu salah satunya adalah memfasilitasi segala kegiatan pemilihan pemilik kami. Ini dalam rangka mendukung percepatan kinerja KPU supaya bisa berjalan lancar. Karena sesuai dengan suratnya KPU, itu diminta berkoordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya dalam pelaksanaan repites ini. Nah, karena KPU tidak punya sumber daya untuk melakukan itu. Nah, Pemda mempunyai salah satu dinas, yaitu dinas kesehatan, untuk membantu pelaksanaan repites ini. Untuk gudang itu di tingkat kecamatan ya, kita akan meminta para camat mengalokasikan ruang-ruang sebaguna yang bisa digunakan untuk penyimpanan alat-alat untuk pilkada nanti. Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persendian Kabupaten Sukabumi dari Pendopo Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, Kami TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!